Halo semuanya, masih bareng saya is one zone dan ini adalah Pocophone F1 by Xiaomi sampai sekarang kayaknya hape ini masih rame diperbincangkan hape ini banyak diobroling karena harganya yang bisa dibilang murah untuk smartphone yang menggunakan chipset Snapdragon 845 sebelumnya cukup rame juga dengan munculnya Zenfone 5Z yang menggunakan chipset Snapdragon 845 dengan harga sekitar 6 jutaan yang terbilang murah di kelas flexi tapi sekarang lebih rame lagi nih karena Pocophone F1 ini yang menggunakan chipset Snapdragon 845 dijual dengan harga di angka 4 jutaan ya 4 jutaan lebih lah ya jujur saya juga cukup geleng kepala kok bisa ya hape dengan chipset premium tapi dijual murah kira-kira apa yang dipangkas ya atau memang Pocophone jual rugi? ah masa iya, gak mungkin ya nah saya juga ada pendapat sendiri nih mengenai kenapa Pocophone ini bisa dijual murah berbeda dengan smartphone flexib lainnya yang menggunakan chipset Snapdragon 845 ya namanya juga pendapat ya inget ya namanya juga pendapat bisa sesuai dan bisa juga gak sesuai jadi wajar ya, jangan dibuat ribut oke tapi pendapat saya ini saya kaitkan dengan spesifikasi dari hape-nya unit yang saya pegang ini yang mempunyai RAM 6GB dan internal storage-nya itu 128GB oh iya, hape ini juga dilengkapi dengan baterai 4000mAh selain chipsetnya yang bagus, baterainya juga 4000mAh nah, alasan pertama pertama kali megang hape ini jujur sih ya cukup enak di tangan cuman terlihat kalau ini hape memang kurang wow gitu dari segi desain nah, mungkin ini jadi alasan pertama kenapa Pocophone F1 ini bisa murah di tengah-tengah munculnya hape yang baru dengan desain yang serba mengkilap Pocophone hadir dengan desain yang menurut saya biasa aja tanpa gradasi atau finishing yang bisa bikin hape ini terlihat wah coba lihat deh hape ini gak kelihatan hape flexib kan? selanjutnya selain hape ini tidak terlihat mewah layaknya flexib merek lainnya bodi hape ini juga menggunakan bahan polikarbonat ini juga berbanding terbalik dengan hape flexib lain yang bodinya itu sudah menggunakan metal dan kaca tapi sebenarnya jadi lumayan ada untungnya juga sih ya karena bodinya polikarbonat saya jadi gak was-was naruh hape ini tuh dimana aja gitu mau di alasnya yang kasar kek, di batu kali ya gak juga sih jadi mau naruh dimana aja bodo amat kalau saya pakai Samsung Galaxy S9 atau LG G7 ThinQ pasti saya ngerasa was-was dan sayang gitu kalau misalnya naruh hape dimana aja alasan selanjutnya adalah layar kalau hape flexib lain hadir dengan layar AMOLED tapi Pocophone ini hadir dengan layar panel IPS LCD dengan resolusi layar Full HD Plus dan pelindung layar Pocophone F1 ini juga menggunakan Corning Gorilla Glass 3 nah mungkin disini juga ada penekanan harga jadi biar harga jual Pocophone ini bisa lebih murah selanjutnya hape ini juga gak punya fitur wireless charging layaknya hape flexib lainnya terus hape ini juga gak ada fitur NFC fitur ini emang cukup mahal sih jadi wajar aja Pocophone gak dilengkapi dengan fitur ini ya sekali lagi jelas ya ini mungkin untuk mangkas biaya produksinya juga jadi bisa dijual dengan angka yang murah terakhir alasan kenapa Pocophone F1 ini bisa dijual murah karena tidak melakukan iklan oke jadi beberapa waktu lalu tim Gadgetrain diundang ke acara launching Pocophone F1 ternyata pertanyaan yang paling banyak ditanyakan adalah kok bisa murah? nah pertanyaan itu langsung dijawab oleh head of Pocophone Global namanya Alvin beliau bilang kalau Pocophone F1 itu gak mengiklan itu sebabnya harga perangkat Pocophone F1 ini bisa lebih murah nah karena tidak melakukan iklan ini mereka bisa memangkas biaya jadi bisa jual Pocophone F1 dengan harga yang murah faktor lainnya juga karena Pocophone F1 ini masih disupport oleh Xiaomi ya kita tahu sendiri ya Xiaomi sudah punya jaringan dan infrastruktur cukup kuat di berbagai pasar di macam negara jadi si Pocophone F1 ini gak perlu ngeluarin biaya untuk distribusi sama layanannya oke jadi yang bisa saya simpulkan adalah Pocophone F1 ini lebih berfokus kepada performa sepertinya mereka ingin semua orang itu bisa mempunyai HP yang ngebut banget jadi Pocophone F1 lebih fokus ke intinya yaitu performa makanya mereka tidak menggunakan fitur-fitur yang bisa dibilang mungkin tidak terlalu penting untuk sebagian orang seperti wireless charging, NFC, bodi dari bahan kaca, dan desain yang mewah ya jadi HP ini cocok buat kamu yang memang kepingin punya HP yang fokus ke performa aja dan daya tahan baterainya oke itu saja video kali ini kalau pendapat kalian gimana? kenapa Pocophone F1 ini bisa murah? tulis di kolom komentar ya jangan lupa subscribe channel ini thanks for watching and see you next time sub indo by broth3rmax